Halo Football Lovers, kembali lagi di Kabar Liga. Kali ini kami akan menyajikan berita terbaru seputar Sepa Bola Indonesia untuk Anda. Pasca tragedi kenjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, akhirnya ada pembicaraan mengenai stadion yang sudah hancur lebur. Walaupun Arema tidak akan bermain di kenjuruhan lagi, manajemen Arema tetap akan menerima apapun yang diinginkan PH Pemprov, apakah akan direnovasi atau dihancurkan untuk dibangun ulang stadion. Saat ini, kondisi stadion kenjuruhan sangat memprihatinkan dan sisa-sisa mencekam di stadion masih terasa. Pembicaraan mengenai stadion ini disampaikan langsung oleh manajemen Arema FC, Ali Rifqi. Saat ditemui di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 6 Oktober 2022. Pihak manajemen Arema memiliki satu keinginan apabila diizinkan oleh pemerintah provinsi. Pihak Singue dan berharap stadion kenjuruhan direnovasi dan bisa menerapkan penggunaan single scene. Dengan begitu, bisa jelas dalam menentukan kapasitas maksimal penonton yang hadir di stadion. Saat ini, kenjuruhan diperkirakan bisa menampung hingga 30 ribu penonton. Belum dapat informasi jelas soal renovasi stadion kenjuruhan. Harapan kami, stadion kenjuruhan bisa direnovasi yang memanusiakan manusia. Dalam arti, single seat akan diterapkan di stadion kenjuruhan. Ucap Ali Rifqi. Wewena renovasi stadion kenjuruhan ada di tangan pemerintah daerah setempat. Saya menyampaikan stadion di Indonesia mohon diberi kelayakan yang lebih baik. Karena kami tergantung pada pemerintah daerah untuk stadion ini. Kata Ali Rifqi. Bagaimana menurut kalian mengenai nasib stadion kenjuruhan ke depannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.